Shalom warga kerajaan, Kristus telah menang atas dosa dan menjadi raja atas hidup kita. Sadari anugerahnya yang tidak terbatas dan alami hidup yang berkemenangan setiap harinya dalam program Christ of Victory, 20 Minutes Daily Devotion and Worship Session. Melalui program ini, kami ajak saudara untuk membangun kembali mesbah yang harum di hadapannya dan siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan membaca firman Tuhan. Kami percaya melalui program ini, hidup Anda akan mengalami perubahan dan pemulihan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Warga kerajaan, selamat menikmati hadirat dan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Hanya kau tempat ku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempat ku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Ijinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempat ku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Sedalam. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Kami tahu Tuhan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Kami tahu Tuhan, kau selalu bersamaku. Kami tahu Tuhan, kau selalu bersamaku. Kami percaya. Kami percaya, janji-Mu Tuhan. Selalu kau genapi, dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan, kau tak pernah tinggalkan kami. Tak pernah biarkan kami, ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak ku sangka, ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, dan ku bawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Dekat padamu, itu rinduku. Tak ku sangka, ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu. Memandang wajahmu. Mengikuti kebaikanmu. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu. Memandang wajahmu. Kenfight atamu Tuhan. Memandang wajahmu. Di dalam hidupku Shalom warga kerajaan Kita jumpa lagi dalam sesi kedua daripada Christ of Victory Pada sesi pertama yang lalu kita sudah belajar dari Roma 14 ayat 17 Dan saya tekankan kembali sekali lagi bahwa Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Biarlah hidup kita mencari yang namanya kerajaan Allah dan kebenarannya Karena itu adalah esensi daripada kehidupan kita sebagai warga kerajaan Saat ini kita fokus kepada damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Taukah kita bahwa dari beberapa kesaksian yang pernah kita dengar Dari teman-teman kita yang pernah mengalami yang namanya positif Daripada wabah virus COVID-19 ini dan berhasil sembuh Mereka berkata bahwa yang utama dan terutama adalah menaikkan imun Dan hari-hari ini pemerintah sedang menganjurkan kepada setiap warga negara Untuk selalu menjaga kebersihan, sering-sering mencuci tangan Agar imun kita terjaga, naikkan imun kita Karena pada waktu imun kita naik maka kita akan sembuh dengan sendirinya Nah hari ini saya cuma mau kasih tahu bahwa ada kata kunci untuk menaikkan imun Sebagai orang percaya Kata kuncinya adalah penuhi hidup kita dengan damai sejahtera dan sukacita Karena pada waktu hidup kita ini penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Maka otomatis imun dalam tubuh kita akan naik Otomatis kita akan terhindar dari yang namanya terpapar Apalagi terkapar oleh wabah virus tersebut Dalam Yohanes 14 ayat 27-28 Tetapi sebelumnya saya cuma mau bertanya Hari ini kemana kita berfokus? Firman Tuhan berkata dalam Roma 14-17 Tadi bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran Soal damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Kalau fokus kita kepada hal-hal yang sepele Dalam tanda kutip dalam ayat tadi disebut sebagai makanan dan minuman Makanan dan minuman itu penting bagi kita Tetapi itu mengembarkan hal-hal yang sepele Karena ada hal yang jauh lebih besar Yang berdampak dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Yaitu pada waktu kita mencari kebenaran Allah Yang adalah pribadi Kristus Yesus sendiri Dan pada waktu kita hidup dalam damai sejahtera Dan sukacita Yang dibawa oleh roh kudus Yohanes 14 ayat 27-28 Firman Tuhan berkata begini Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang pada waktu itu yang mengikuti dia Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahteraku Kata Tuhan Yesus Ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia Catat baik-baik saudara ku Apa yang Tuhan Yesus berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia hari-hari ini Kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Hari ini mungkin ada banyak orang yang sedang gelisah dan hatinya sedang gentar Karena takut yang berlebihan itu tadi Sehingga imun kita akhirnya drop Dan pada waktu imun kita drop Maka kita akan mudah terserang oleh yang namanya wabah virus COVID-19 ini Tapi dilanjutkan lagi Tuhan Yesus berkata Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu Aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu Sekiranya kamu mengasihi aku kata Tuhan Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku Sebab Bapak lebih besar daripada aku kata Tuhan Yesus Pada waktu kita punya kasih Yang sungguh-sungguh kepada pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan Curu selamat kita dan Raja kita yang menolong kita Maka dikatakan otomatis sukacita itu akan masuk dalam kehidupan kita Pada waktu sukacita itu hadir dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Maka sudah tidak perlu takut Apa yang perlu ditekutkan Apa yang perlu digelisahkan oleh hati kita Apa yang perlu digentarkan oleh hati kita Karena kita tahu bahwa pengharapan itu ada dalam tangan kita Pengharapan itu ada dalam kehidupan kita Roma 15 ayat 13 Firman Tuhan berkata Semoga Allah sumber pengharapan Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera Sukacita dan damai sejahtera Dalam iman kamu Saudara pada waktu hidup kita dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita Maka otomatis iman kita akan naik Iman kita akan kembali Iman kita akan bertumbuh luar biasa Dan pada waktu iman kita bertumbuh luar biasa Otomatis imun kita juga akan bertambah Dan kita akan terbebas Kita akan percaya bahwa kita akan terhindar Daripada segala mara bahaya Supaya oleh kekuatan roh kudus Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Ada satu pengharapan yang pasti Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Ada roh kudus yang Tuhan Yesus utuh sebelum dia naik ke surga Dalam bahasa aslinya disebut sebagai parakletos Parakletos berarti penolong Roh kudus menolong kita Roh kudus adalah roh penghibur bagi kita Dia yang menghibur kita Memberikan damai sejahtera Dia juga memberikan kepada kita Sukacita yang kekal bersama dengan dia Saudara yang terkasih Saya mengutip sebuah ayat Dari apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus Sebagai doa saya kepada kita semua Di akhir daripada sesi yang kedua ini Tapi saya cuma mau ingatkan kembali Bahwa ada hubungan yang erat Antara damai sejahtera Sukacita dengan daya tahan tubuh kita Iman seseorang yang kuat Yang teguh di dalam Kristus Yesus Akan membuat orang itu terhindar Dari segala macam malapetaka Firman Tuhan berkata Be still Berdiam dirilah Supaya kita bisa berdoa Tenang Supaya kita bisa berdoa Hari-hari ini dibutuhkan ketenangan Supaya kita bisa berdoa Mendengar suara Tuhan Supaya kita bisa tahu Apa yang Tuhan mau bagi kita Tapi saya mau sampaikan kepada teman-teman semua Cemaat Tuhan warga gerejaan Allah Inilah saatnya gereja Tuhan untuk bertindak Inilah saatnya bagi kita Untuk bertindak Kita harus memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini Supaya dunia melihat Bahwa memang benar Anak-anak Tuhan bersinar Seperti bintang-bintang Yang Tuhan tempatkan Di dunia yang gelap ini Saatnya bagi kita untuk bertindak Jangan menunda-nunda saudaraku Lihat sekeliling kita Dimulai dari orang-orang yang dekat dengan kita Tim kerja kita Orang-orang yang bersama dengan kita Keluarga-keluarga dekat kita Lalu kita mulai kepada komunitas kita Data saudaraku Dan mari kita bertindak Karena hari-hari ini Adalah kesempatan bagi kita Untuk menyatakan kasih Tuhan Kepada dunia ini Doa saya Dari 2 Korintus 13 Ayat yang ke-11 Saya ambil dari ayat ini Dan diri menjadi doa penutup saya Dalam sesi yang kedua yang terakhir ini Akhirnya Saudara-saudaraku Bersuka citalah Usahakanlah dirimu Supaya Sempurna Kata firman Tuhan Jadilah perfect Dalam segala hal Secara holistik Tubuh, jiwa, dan roh kita Sempurna dalam Kristus Yesus Terimalah segala nasihatku Kata Rasul Paulus Sehati sepikirlah kamu Dan hiduplah Dalam Damai sejahtera Maka Allah Sumber kasih Dan damai sejahtera Akan Menyertai Kamu Amen Tuhan Yesus Memberkati kita semua Mari kita akan Dekat padamu Dekat padamu Itu rinduku Setiap kataku Kau pun menunggu Tak kusangka Kutemukan Satu kasih Yang abadi Kini ku datang Dan ku bawa hidupku Memandang wajahmu Memandang wajahmu Mengikuti Kebaikanmu Mengejar Hadirmu Dalam hidupku Membawa sembahku Menyatakan Menyatakan Kebesaranmu Mengejar Mengejar Hadirmu Dalam hidupku Memandang wajahmu Memandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengejar hadirmu Dalam hidupku Bawa sembahku Membawa sembahku Menyatakan kebesaranmu Mengejar hadirmu Dalam hidupku Mengejar hadirmu Mengejar hadirmu Dalam hidupku Oh Tuhan Mengejar hadirmu Dalam hidupku Haleluya Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati